Pencuri masuk, saya tidak punya apa-apa, saya mau kasih apa kamu. Dia tidak marah, dia tidak ingin. Karena dia melihat rahasia Allah di balik itu. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apalagi mati dan sebagainya, itu bukan tanda. Saya kira itu sebenarnya panjang kalau kita mau uraikan tentang wali Allah. Oke, baik. Tapi bagaimana kalau sekarang ini kan ada orang yang beriman ya, melakukan sholat iya, artinya hubungan dengan Allah baik. Tapi ternyata dia juga melakukan sesuatu yang tidak Allah inginkan. Ya, belum disenangi Allah, tapi boleh jadi tidak dibenci. Kita kan bertingkat-tingkat kok. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita sukai, siapa yang menjadi sahabat kita, itu bertingkat-tingkat. Itu ada dijelaskan begini. Sesuatu yang paling, siapa yang memerangi waliku, firman Allah dalam satu hadis kutsi, saya umumkan perang pada dia. Seorang hamba mendekatkan diri, sesuatu yang paling kusenangi, yang Allah senangi, dari seorang hamba adalah dia mengerjakan kewajibannya. Nah, itu saya sudah senang. Apa kewajibannya? Dalam kewajiban agama, misalnya sholat wajib, dia kerjakan. Kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga apa? Dia suami, dia pelihara istri dan anaknya. Itu kewajibannya. Di kantor, apa kewajibannya? Itu yang paling disenangi Allah. Setelah dia selesai, setelah dia selesai melaksanakan tugas yang diwajibkannya, maka Allah berkata, lalu orang itu mengerjakan apa yang disunatkan Allah. Jadi jangan kerjakan yang sunat dulu sebelum yang wajib. Jangan sholat tahajud kalau tidak bisa sholat subuh. Iya kan? Kalau dia sudah sering melakukan yang sunah-sunah, dia dicintai Allah. Nah, dia sudah dicintai Allah. Sudah jadi wali Allah. Kalau dia sudah jadi wali Allah, kalau dia sudah dicintai Allah, Allah berfirman, mata, matanya adalah bagian dari pandanganku. Jadi dia bisa melihat di balik yang tersurat. Tangan yang digunakannya menggenggam adalah bagian dari tanganku. Telinga yang digunakannya mendengar adalah bagian dari pendengaranku. Allah mendengar tanpa alat ya. Tetapi dia mendengar segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Sebahagian dari apa yang Allah miliki ini, dia berikan padanya. Itu sudah jadi wali yang dekat kepada Allah. Itu sebabnya kata-kata ulama-ulama, salah satu indikator bukti dari kewalian Allah itu, bahwa dia diberikan apa yang dinamai kekeramatan. Karena dia dicintai Allah. Saya kira itu ya. Baik. Silahkan Ibu pertanyaan berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah ada perbedaan antara huzuan dengan gibah? Mohon penjelasan. Huzuan dan ribah. Perbedaan huzuan dan ribah. Huzuan dulu kita lihat tadi saya katakan pelecehan. Ribah, kita lihat ribah dulu supaya kita... Ribah itu terambil dari kata gaib. Gaib itu apa? Tidak ada orangnya. Mana, mana, kita di kelas. Oh, gaib. Tidak ada. Tidak hadir. Ribah itu menyebut keburukan orang lain, sedang yang bersangkutan tidak ada di situ. Beda kan? Nah, oke. Itu satu sudah bedanya. Ini saya olok-olok, sembunyi-sembunyi. Balaupun jadi dia ada di situ. Tapi saya sembunyi-sembunyi. Karena dia ada, saya sembunyi-sembunyi. Kalau ribah menyebut keburukannya, padahal dia tidak ada. Yang kedua, kita lihat. Ribah itu menyebut keburukan yang memang ada pada dia keburukan itu. Tetapi dia tidak senang kalau disebut. Jadi benar gak itu? Benar itu ada puruk. Ada satu orang, maaf, dia gemuk, gendut. Memang dia gemuk, gendut. Tapi saya lantas, dia tidak ada. Itu ya, gemuknya itu orang. Ya, ini, ini, ini. Itu ribah. Tapi benar, gak? Benar. Kalau tidak benar, tidak dinamai ribah. Itu dinamai buhtan. Kebohongan besar. Segala yang tidak disenangi oleh orang, kalau Anda menyebutnya di belakangnya, itu namanya ribah. Sudah beda dengan huzuan. Huzuan Anda perolok-olokkan. Boleh jadi, Anda memperolok-olokkan itu sebenarnya tidak ada pada dirinya. Tapi Anda olok-olok. Kalau ribah itu memang ada. Memang begitu. Itu sebabnya ada ribah, dalam dua tanda peti, ada ribah yang diperkenankan. Ada orang yang saya mau kenalkan siapa dia itu. Wah, saya mau cari siapa dia ini, gak tahu siapa. Maka terpaksa saya sebut keburukannya. Saya kira begitu ya. Baiklah, pemirsa kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami.